Masa yang mengatasnamakan diri dari solidaritas masyarakat Aceh untuk keadilan, melakukan aksi unjuk rasa. Unjuk rasa itu untuk mengawal proses hukum terhadap anggota TNI PAS Pampres yakni tersangka penculikan dan pembunuhan Imam Mashkur. Adikandung Imam Mashkur, Fahru Rozi, juga ikut dalam barisan masa demonstrasi. Aksi unjuk rasa itu berlangsung di depan Masjid Raya Baitur Rahman Kota Banda Aceh, Rabu 30 Agustus 2023. Dalam aksinya, pendemo melakukan orasi secara bergantian. Fahru Rozi juga turut melakukan orasi singkat. Ia meminta kepada Presiden Jokowi Dodo, Menkopol Hukam Mahfud MD, Panglima TNI, dan Kapolri untuk mengusut kasus yang dialami keluarganya secara adil dan terbuka. Sebagai hak keluarga, sangat mengharapkan keadaan kepada Pemayantan Republik Indonesia. Yang pertama kepada Bapak Presiden, yang kedua kepada Bapak Mahfud MD, Kapolri, dan Panglima TNI. Untuk kejadian dengan abang saya yang sedang meninggal, kami sekeluarga, harap maupun seadil-adilnya. Karena bagaimana abang saya itu? Seorang pekerja, seorang pekerja, seorang pekerja, yang mana dia dari aja ke Jakarta. Apabila dia tidak ada lagi adik-adik saya, kakak-kakak saya, siapa lagi yang perlu? Selain melakukan orasi sambil menenteng spanduk bertuliskan kecaman terhadap pelaku, Masa juga membawa kotak untuk menggalang donasi kepada keluarga Imam Ashgur. Sebelumnya, Imam, warga asal desa Mongelayu Aceh, disebut sempat diculik sebelum tewas dianiaya oleh anggota Pas Pampres. Pemdam Jaya kini telah menetapkan tiga tersangka dugaan penganiayaan terhadap Imam. Ketiga oknum itu adalah anggota Pas Pampres dan dua anggota TNI lainnya, yakni RAKRM, RAKHS, dan RAKJ. Kini ketiganya telah ditahan di Pemdam Jaya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!